Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita teman-teman dan para sahabat dengan saya Niko Strinaldo Meridian di channel youtube Petaniko Channel channelnya Petani bagi teman-temanku dan para sahabat dimanapun berada yang baru datang jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel youtube Petaniko Channel bisa berkembang dengan baik dan teman-teman para subscriber jangan bosan-bosan untuk selalu berkunjung dan selalu membantu dengan support channel youtube Petaniko Channel karena teman-teman semua adalah harapan bagi channel youtube Petaniko Channel supaya bisa berkembang dengan baik pada video kali ini teman-temanku dan para sahabatku dimanapun berada hari ini kita akan membahas sebuah video viral dari channel youtube Petaniko Channel yang saya upload sekitar bulan Januari 19 Januari tahun 2020 berarti sekarang sudah lebih dari 1 tahun dan mungkin sudah akan mendekati 2 tahun dan ini sudah ditonton oleh orang sebanyak 5.929.115.000 dan telah disukai oleh orang sebanyak 48.000 dan telah mendapat komentar sebanyak 4.000 judul videonya adalah herbicida alami pembasmi rumput aman dan ramah lingkungan murah meriah disini saya membagikan sebuah pengalaman saya membunuh rumput-rumput liar atau gulma di kebun saya saya mempergunakan herbicida alami yang terbuat dari garam krosok dan sunlake dan disini teman-teman dan para sahabat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman para sahabat mungkin tidak bisa saya jawab satu per satu karena terlalu banyak sekali pertanyaannya dan pertanyaan ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama jadi pada video kali ini saya akan membagikan dan membuat dan menyampaikan informasi dari keraguan-keraguan dari teman-teman semua dan saya buatkan sebuah videonya yang pertama teman-teman dan para sahabat kita harus tahu dulu ini herbicida ini herbicida apa manfaat dan kegunaannya untuk apa beda dan dari herbicida-herbicida yang lain apa yang pertama adalah herbicida ini adalah herbicida yang bersifat kontak terus herbicida ini terbuat dari garam kroso dan sunlake garam kroso itu adalah garam yang tidak beriudium dan ini saya dapatkan pertama kali saya beli yakni di sopi teman-teman karena waktu itu saya sudah mencari di pasar tidak ada dan coba saya lihat di sopi itu saya menemukannya bahwa garam kroso ini saya beli pada waktu itu adalah sekitar lima tiga ribu rupiah kalau tidak salah sekitar dua tahun yang lalu dan sunlake ini fungsinya adalah sebagai lamp rekat dan sebagai penembus dan bukan sebagai racun sebagai racun teman-teman tetapi itu adalah sebagai rekat supaya nantinya herbicida-herbicida ini bisa menempel di rumput-rumput atau di gulma-gulma yang akan kita bunuh jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman para sahabat apakah bedanya dari herbicida kimia itu sudah pasti ada teman-teman herbicida kimia itu herbicida yang mungkin sudah terukur teman-teman dan sudah bisa dibuktikan juga oleh para petani yang lain yang telah mempergunakannya apabila kita semprot rumputnya mati langsung mungkin sekitar satu minggu atau lima belas hari tidak tumbuh lagi tetapi herbicida ini adalah herbicida alami sifatnya kontak dan cuma dalam tiga hari teman-teman tanaman gulma yang kita racun atau kita bunuh atau kita semprot itu sudah layu dan satu minggu juga akan mati tetapi ini apabila bisa terbukti dan bisa efektif apabila kita kasih di saat musim panas atau matahari sedang tarik dan tidak dikena oleh hujan selama enam jam kegagalan dari para teman-teman dan para sahabat itu meaplikasikannya yaitu mungkin di saat musim penghujan mungkin terus garamnya adalah garamnya bukan garam krosok dan itulah yang banyak menyebabkan kegagalan kegagalan tapi teman-teman dan para sahabat pada video kali pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang banyak sekali menjadi yang dipertanyakan oleh para penonton atau para subscriber petaniko channel yang mungkin belum sempat saya jawab satu persatu dan sekarang saya buatkan videonya yang pertama pertanyaan dari Saiful Hidayatullah ini saya kepada Bapak Ahmad Saiful Hidayatullah saya mohon maaf karena pertanyaannya ini sudah lima bulan teman-teman dan pertanyaan ini banyak juga sudah ditanya oleh teman-teman pada komentar-komentar yang sebelumnya tetapi tetap dipertanyakan dan sekarang saya jawab untuk Pak Ahmad Saiful Hidayatullah dan bagi teman-teman yang juga belum memiliki pertanyaan yang sama tetapi tidak belum saya jawab itu adalah berapa perbandingan antara 1 ember air dengan campuran garam sama sunlight bila dimasukkan ke dalam alat semprot dengan kapasitas 16 liter untuk garam kurosok kita mempergunakan garamnya adalah sebanyak 1 kilogram dan sunlightnya sebanyak 6 sendok itu adalah untuk 16 liter air garam kurosoknya ingat teman-teman dan para sahabat dan para sahabat garam kurosoknya 1 kilogram dan sunlightnya 6 sendok makan dan kita larutkan ke dalam ember lalu kita masukkan ke dalam tengki lalu kita tambah dengan air sebanyak 16 liter atau sampai alat semprot kita itu penuh dan itu sudah bisa kita aplikasikan itu untuk Bapak Ahmad Saiful Terus ini satu lagi pertanyaan dari Dampar Mustafa Berapa perbandingan takaran ukuran tiap bahan yang terukur dan apa efek samping yang negatif atau tidak bagi keamanan dan kesuburan tanah tanaman di sekitar rumput yang disemprot jadi kalau perbandingan takarannya itu adalah 16 liter air 1 kilogram garam kurosok dan 6 sendok makan sunlight dan efek samping yang negatif bagi keamanan tanaman di sekelilingnya disini teman-teman dan para sahabat apabila kita untuk mengaplikasikan herbicida alami yang bersifat kontak ini saya sarankan dan saya mohon kepada teman-teman yang mengaplikasikannya apabila ada tanaman-tanaman pokok kita yang berada di sekeliling gulma itu jangan sampai kena karena sifatnya adalah kontak yang mana kena oleh racun rumput alami ini juga akan ikut mati karena sifatnya kontak yang kena baik itu daun batang akar kena oleh herbicida ini juga akan ikut mati jadi tolong jauhkan dari tanaman-tanaman kita yang lainnya supaya tidak berefek kepada tanaman-tanaman kita kalau efek negatifnya adalah tanaman kita juga akan ikut layu dan juga bisa akan mengakibatkan kematian bagi tanaman-tanaman pokok kita itu untuk dampar Mustafa terus pertanyaan satu lagi dari Neni Sawitri wah ini sudah 7 bulan teman-teman mohon maaf Neni Sawitri apa cairan itu tidak merusak tanah ya bang jika rumputnya di sekitar pohon pisang apakah tidak merusak pohon pisangnya ini pertanyaannya adalah apakah cairan itu tidak merusak tanah ini yang harus kita jawab teman-teman ini menurut pengalaman saya dalam bercocok tanam dan lembatani garam krosok ini juga mungkin memiliki efek untuk kesuburan tanah apabila kita pergunakan terlalu banyak ingat teman-teman dan para sahabat yang berefek untuk tanah ini menurut analisa dan pengalaman saya teman-teman dan para sahabat apabila kita pergunakan terlalu banyak dan terus menerus dan itulah yang akan menyebabkan merusak kesuburan tanah dan berisiko juga untuk tanaman-tanaman kita tapi apabila kita bandingkan dengan bahan-bahan kimia mungkin lebih berisiko untuk kesuburan tanah adalah bahan-bahan kimia seperti kita lihat pada saat sekarang ini pemakaian alat-alat kimia atau bahan-bahan kimia yang terlalu banyak itu menyebabkan tanah tidak subur lagi tanah sangat gosong dan tidak memiliki pH yang bagus untuk ditanam jadi kalau garam kroso ini kita tidak mempergunakannya secara terus menerus mungkin kita mempergunakannya satu kali dalam dua bulan atau satu kali dalam tiga bulan jadi tidak akan berisiko terlalu tinggi untuk tanah mungkin kalau resiko-resiko yang lainnya mungkin yang bisa menjawabnya mungkin ahli ya teman-teman ahli dari bidang pertanian karena saya bukan ahli saya cuma sebagai pelaku dan saya melihat dari pengalaman-pengalaman saya apabila ini menurut analisa dan pemahaman saya apabila saya pergunakan selama ini itu tidak terlalu berisiko tidak berisiko untuk tanah karena saya tidak mempergunakannya terlalu banyak dan untuk tanaman pisang di sekitarnya seperti apa yang saya bilang tadi tolong tanaman-tanaman pokok yang di sekitarnya jangan sampai kena oleh cairan-cairan dari herbisida dunia ini eh herbisida ala lagi teman-teman ini pertanyaan dari Desvita Kailani Iskandar ini pertanyaan satu minggu yang lalu yang mana pertanyaannya kayak gini kalau garamnya pakai garam dapur tidak apa-apa apa harus pakai garam yang di video kak intinya dia bertanya apabila kita mempergunakan garam dapur bagaimana atau apakah kita harus mempergunakan seperti garam yang ada dari video pertanyaannya kayak gini teman-teman jawabannya kayak gini saya juga pernah mempergunakan garam garam dapur untuk membunuh gulma tetapi saya menambah bahan-bahan yang lainnya kalau untuk video ini saya sarankan pergunakan garam-garam kurosok apabila temannya adalah sunlake cuma sunlake doang kalau teman-teman para sahabat petaniko channel ingin juga mempergunakan garam dapur karena tidak ditemukan garam-garam kurosok misalnya teman-teman harus menambahkan bahan yang lain pada video yang lain juga sudah saya pernah saya buat saya mempergunakan adalah cuka makanan tetapi efeknya mungkin agak berbeda dengan garam kurosok seperti pada video ini dan lamanya mati juga akan berbeda juga kalau garam kurosok itu cuma sekitar 3 hari itu sudah layu semua tapi apabila kita mempergunakan garam dapur sama cuka itu sekitar 5 hari atau sekitar 4 hari juga mati juga akan layu dan tumbuhnya sangat cepat kalau mempergunakan garam dapur mungkin 1 bulan itu sudah hijau lagi karena sifatnya adalah sifat kontak dia tidak membunuh sampai ke akar tetapi membunuh yang kena oleh garam atau cairan cairan herbicida ini silahkan coba mempergunakan garam dapur juga bisa tetapi tambah dengan cuka makanan cuka yang sering kita yang sering dipergunakan untuk meneng enak waktu kita makan miso atau bakso teman teman itu adalah cuka ini obat rumput dari campuran garam dan sunlight kalau kena pohon padi mati enggak ini untuk padi banyak sekali ini pertanyaan kayak ini teman teman dia memiliki tanaman padi ini dari di admin dia memiliki padi tapi apabila mempergunakan herbicida ini apabila padinya kena mati enggak padinya ini saya sarankan seperti yang sudah saya bahas tadi jangan sampai kena tanaman pokok baik itu padi cabai jahe atau tanaman yang lainnya yang apabila kita bunuh itu adalah rumput rumput atau gulma cukup gulma dan rumput rumput itu yang kena jangan sampai kena tanaman tanaman pokok kita karena sifatnya adalah sifat kontak apa yang ia kena itu akan ikut mati